Assalamualaikum dan selamat pagi, siang, malam Bagi teman-teman yang ngeliat vlog Bukan vlog, review kali ya Ngeliat review ini Ini adalah helm KYT Kyoto Salah satu helm yang selalu saya pake Buat harian Nah, disini saya mau ngebahas Kenapa helm KYT Kyoto ini Banyak banget dicari sama orang-orang Nah, sangat laris Susah nyarinya, apalagi yang warna putih ya Sampai harganya itu Kalau saya bilang sih agak-agak Enggak kurang value for money Kalau kita belinya dengan harga mark up Nah, helm ini Saya beli waktu Februari Februari 2021 Nah, dia harganya kalau gak salah dulu 310 Saya beli di salah satu toko helm di Depok Saya udah lupa Ini saya beli online Saya beli di itu Di toko itu 310 Ditambah ongkos kirim 15.000 Jadi 325.000 Udah yang bermotif Nah, kenapa saya pilih motif ini? Ya, karena saya suka aja Ada warna putihnya Kebetulan motor warna putih ya Sama warna stabilo Jadi Ya, seneng aja Sekarang Helm ini di pasaran Harganya sekitar 375.000 375.000 Terlihat murah Atau terlihat cukup terjangkau ya Buat helm seperti ini Nah, tapi kalau kita tahu Riwayat harganya Kayetekyoto kan Apa namanya Harganya dulu kalau gak salah 275 ya Pokoknya di atas Eh, di bawah 300 Terus kita Sekarang ngeliat harganya Rata-rata Rp350 atau Rp375 gitu Nah, ini Saya beli Dengan ongkos kirim 325 Sekarang kita lihat Helm ini dari sisi eksterior ya Dari sisi eksterior Ini helm Lumayan cakep Ya Tidak ada yang aneh Cukup kompak Dengan Viser bawaannya bening Lalu Ada antitefnya Bolong Ya D.O.T S.N.I. juga pasti Di sini Nah, ini ukurannya L Kepala saya 59 Ukuran L ini Kalau gak salah cocok Buat ukuran kepala 59 60 Dan ini bener-bener Pas Dengan ukuran kepala saya Tidak ada apa-apa lagi Gak ada Apa namanya Double visor Gitu Jadi kita Kalau silau Kita sering jalan siang Kita pakai Yang dark visor Nanti ada Saya tunjukkan Kalau helm ini Sudah diganti visornya Jadi dark Ya Lalu kita Pindah ke bagian Interior Bagian interiornya Mudah-mudahan Kelihatan ya Mudah-mudahan kelihatan Oh iya ini Pakai microlock Saya suka microlock Kalau buat helm Dalam kota gitu Helm harian tuh Enak banget Pakai microlock Simple Praktis Dan tetap aman Karena di dalam kota Seberapa kencang Teman-teman Memacu motor ya Nah Dalamnya Itu Biasa Busanya Seperti ini Mudah-mudahan kelihatan Nah Dia Tidak ada yang istimewa Dia gak ada cut out Tidak ada slot Buat Buat intercom Tapi ini busanya bisa dibuka Pakai Disini ada slot Sama pakai kancing ya Kanan-kiri Jadi demikian Buatannya juga cukup rapi ya Internalnya Apa Interiornya Nah terus kita lanjut ke fitur Fiturnya itu Sekali lagi Dengan harga Tiga ratusan Helm ini fiturnya cukup simple Satu Lubang udara Dan ini exhaustnya ya Mungkin ya Exhaustnya Dan Lubang udara ini Gimana ya Ini helm Gak gerah-gerah amat Gak panas-panas amat Tapi tetap Kalau saya pakai Masker Terus Di lampu merah Ini ditutup Langsung ngembun Artinya di dalam Udaranya Tidak cukup bersirkulasi Mungkin ya Lalu Ketika jalan motor Langsung hilang Embunnya Tapi di bagian kepala Tidak terlalu terasa Sirkulasinya Gitu Jadi fiturnya sebenarnya itu aja Gak ada fitur yang istimewa Sama kaca gampang banget Fisernya gampang banget Digonta-ganti Nah Di helm ini Saya udah tambahin Inter Bukan intercom ya Ini apa sih namanya Speaker bluetooth ya Khusus buat Helm-helm Ya bukan khusus buat helm sih Tapi Speaker bluetooth Yang memang dirancang buat helm Di situ ya Saya taruh di sini Dan di sini Lalu Cabling Cablingnya saya Saya sembunyiin di dalam Terus Micnya keluar di sini Dan Karena ruangan di dalam sini Cukup gede Jadi telinga saya tuh Gak Gak terlalu Kejepit Memang gak kejepit Ini nyaman banget Sangat ngeplok di kepala Pas Gak ada Gak ada ruang sisa Di bagian Ubun-ubun Kupingnya juga Kalau gak pake Speaker tuh Lega banget Gak sakit sama sekali Di saya Tapi Kalaupun pake speaker Masih pas Masih gak ada Gak ada tekanan yang berlebih Pas aja nempel Gitu Nah Helm ini meskipun Gak ada Glasses fitnya Tapi buat saya yang Maka kacamata Masih cukup oke Masih cukup oke lah Tidak Tidak Gak susah Sama sekali Dan Gak sakit dipake Gak sakit di telinga Kalau kita Maka kacamata Nah Kalau baru Ini Ratchetnya agak Seret ya Jadi Kalau pas pake tuh Dipindah-pindah tuh Agak susah Sebenernya solusinya gampang Tinggal dikasih Silikon oil Bukan silikon oil Apa ya namanya Ya Silikon oil ya Yang biasa buat karet itu Ditaro aja di giginya Di giginya sini Sama di sini Dikasih silikon oil Saya ambil dulu ya Saya contohin Nah Bukan silikon oil Ternyata temen-temen Tapi silikon grease Karena bentuknya Memang grease ya Gemuk ya Bukan oli cair gitu Nah ini Ini sangat ngebantu Kita taro di Ratchetnya itu Sehingga Untuk Apa namanya Naik turunin visor itu Jadi lebih Lebih enteng Nah sekarang Gimana Kalau kita ganti Visernya jadi Dark viser Apa kelebihannya Dan apa kekurangannya Ya Sekarang kita ganti Gampang banget ya Gantinya tuh Gampang-gampang Susah Kalau saya ya Nah ini Diteken aja Diteken aja Nanti dia bisa copot Ya Ini diteken Nanti dia bisa copot sendiri Gitu Teken Tarik Cuman ini Gak segampang Apa sih Namanya tuh NFJ mungkinnya Yang tinggal Colek gitu Ini agak-agak Agak-agak butuh Tenaga Ini dia Udah Udah kegeser Ini diteken Geser ke bawah Yang sebelahnya juga sama Ini diteken Nah ini diteken Terus Teken Terus geser ke bawah deh Nah Udah Kita tinggal Lepas Ini juga sama Ini Belum Nah Udah Copot Ini sengaja ya Saya masih Saya Masih pakein Itunya Masih pakein Pelindung Pelapis pelindung Pemasangannya juga gampang Tinggal dipasin aja Ini Dikembalikan Klik Ini juga sama Tinggal dipasin aja disini Lalu ini di Ih mana tadi Nah Ini udah Pas Ini tinggal dimasukin Tinggal di Klik aja Kalau ini belum pas Berarti dalamnya sini Belum pas Belum kepasang dengan pas Nah Disini Tinggal di klik aja Udah Ini udah terpasang Udah klik Ini tinggal dipake deh Nah Ini penampakannya Ini saya copot aja Sa Dipasang disini Nah Ini penampakannya Kalau dia pake Dark visor ya Lumayan Bukan lumayan Ini emang keren banget Dan ini kalau siang Sangat-sangat ngebantu Ini maaf nih Ada Debu ya Karena emang yang hitam Jarang saya pake Kalau keluar malem Saya seringnya keluar malem Nah ini Ini paling nanti Di Di fine tune aja Jadi ini masuk Kesini Ini masuk kesini Bagaimana Pemakaiannya Kalau malem Kalau pake dark visor Gelap bos Ini gelap banget Saya gak saranin Gak rekomendasiin Helm Helm ini Pake dark visor Kalau malem Tapi kalau siang Waduh Enak banget Apalagi karena dia Gak punya Double visor ya Jadi Apa namanya Dark visor itu Sangat Sangat ngebantu Nah ini Visor biasa Yang ini Yang visor gelapnya Dua-duanya Recommended Dan ini Bagus banget ya Lumayan tebal Untuk harga segitu Oke lah Lumayan tebal Nah Jadi Itu kira-kira Kalau ditanya Alasannya Kenapa Helm ini Laris Dan harganya Cenderung naik Harganya Cenderung naik Kalau menurut saya Sampai Agak-agak Gak Gak Value for money Jadi kurang Tapi tetap aja Kalau ditanya Mau beli ini lagi Gak Mau Saya pasti akan beli lagi Kalau misalnya ini udah rusak Saya butuh Saya akan beli lagi Kalau gak ada duit Kalau ada duit Bisa upgrade Tapi Helm ini Bentuknya bagus Fit di kepalanya enak Bisa gonta Ganti Pfizer Lalu Apa Ya Untuk harga 300an Cocok Keren Wajar Orang-orang Pada nyariin Sampai mereka rela Bela-belain beli Di harga Yang sudah di markup Jos Oke guys Sementara itu dulu Jangan lupa Klik Like and subscribe Biar saya lebih semangat Bikin video-video Yang lain Oke Salam alhamdulillah Sampai jumpa di video-video